Cari servis laptop panggilan, tapi takut laptopnya dibawa pulang sama IT? Takut ditipu? Tenang, disini Stabiskom hadir sebagai solusi servis laptop komputer panggilan, layanan cepat, 2 jam kerja, servis di tempat ya. Ada beberapa juga penyakit laptop yang harus kami bawa pulang ya. Dibawa pulang, kami masukin ke lab dan kami lakukan bongkar total ya. Nah, disini saya akan tampilin salah satu contoh laptop yang dibongkar total, yuk kita lihat. Nah, ini adalah salah satu laptop yang harus dilakukan proses bongkar total ya. Jadi tadi laptopnya mati, mati total, jadi hidup nggak lama mati ya. Nah, menurut tim IT kami yang saya perintahkan untuk cek bongkar di tempat ya, Disana dia sudah melakukan penggantian RAM, ganti RAM dan juga ganti harddisk, tapi hasilnya nihil, tetap saja masih mati ya. Jadi makanya disitu saya infokan kepada tim, yaudah bilang aja kepada kliennya bahwa kita akan bawa pulang, Karena kami akan melakukan cek laptop secara total ya. Nah, cek totalnya itu apa aja? Nah, cek totalnya itu gini ya, jadi ini kan laptop nih, ya ini laptop sama layar ya. Disini nih, ini layar, ini layar laptop tuh. Nah, jadi ini mesinnya, dicopot semua, copot, lalu dipisahin disini, ini udah siap banget untuk di cek secara total ya. Jadi disini bener-bener di cek secara total, mulai dari RAM-nya, ya ini RAM, ya hingga komponen-komponen lainnya, ya. Nah, ini seperti harddisk-nya bisa di cek ya, disini dan yang lain-lainnya, ya. Misalnya seperti ini, proses suaranya panas apa enggak, ya. Nah, setelah melakukan testing total pencopotan dari laptopnya, jadi mesinnya dicabut seperti ini ya, dikeluarin dari laptopnya. Disini kami melakukan tes, ya, testing, ya. Setelah dibenerin, kita lakukan testing disini, ya. Testingnya apa aja? Yang pertama kami lakukan full load, yang dimana kami mengecek suhu komputer, suhu laptopnya, ya. Nah, disini terbaca suhunya maksimum ada di angka, maksimum ya, maksimum ini ada di angka 6-7. Jadi ini laptopnya masih bagus, ya, masih bagus banget, ya. Karena suhunya enggak tinggi, ya. Ini kalau suhunya yang tinggi, ya, misalnya ada di angka 80, 90, hingga 100. Itu udah jelek, ini udah bahaya. Laptopnya rasanya ini ada sesuatu yang aneh, gitu ya. Nah, ya, dan disini juga suhu yang, ini ya, suhu yang enhancement disini, ya, suhunya juga masih bagus, masih terjaga dengan sangat baik, ya. Dengan suhu ruangan AC di 25 derajat, ya, dengan posisi AC nyala. Nah, ya, bisa dilihat AC nyala di 25 derajat, oke? Nah, ya, jadi disini untuk anda yang takut banget laptopnya, waduh, dibawa sama IT Stabiliscom, enggak kok, tenang aja, ya. Tenang aja, ya, enggak usah panik, ya. Karena kami disini ada service center-nya, dan kami juga sudah dipercaya oleh banyak perusahaan hingga instansi pemerintah, BUMN, dan yang lain-lainnya, ya. Di sini, ya, disini karena memang lagi banyak-banyaknya service-an, ya, jadi ini tinggal satu lagi sih, ini komputer, ya, yang belum dicek sama saya. Jadi, kalau memang sampai dibawa pulang, itu saya sendiri yang langsung ngetes, ya. Jadi, ini memang benar-benar masalah yang udah berat, gitu. Kalau memang sampai IT dari Stabiliscom sudah bilang, ini laptopnya harus dibawa pulang, ya, harus dibawa sama tim IT kami untuk dicek secara total, ya. Nah, seperti ini misalnya, udah diakalin ganti RAM, ganti hard disk, tetap mati juga, yaudah, bawa pulang, ya. Karena susah, kami butuh alat-alat tools lengkap, ya, ini karena ini hanya obeng doang, hanya beberapa obeng, ya, jadi ini belum lengkap, ya. Selain itu, setelah bisa hidup, kami juga nggak langsung kasih aja ke klien kami, ini udah selesai, ya, ambil, ambil, gitu. Nggak tau-nya nanti lain kali, misalnya ada masalah lagi, kan, nggak enak di kliennya, gitu, ya, kan, merasa ditipu atau dibohongin. Jadi, di sini kami juga melakukan testing, ya, di mana sudah melakukan, nih, ya, ngecek up timenya ini udah satu jam lebih, ya, jadi ini komputernya atau laptopnya ini udah benar, ya, udah normal, ya. Di sini sudah stabil, ya, satu jam, hampir, ya, dua jam, lah, ya, ini masih belum mati, jadi tadi itu masalahnya mati hidup, ya. Di sini suhunya juga di cek, suhunya bagus, ya. Di sini lihat, ini udah malem banget. Karena saking banyaknya servisan dan juga saking banyaknya ini, ya, laptop yang harus dibawa pulang, ya. Nah, jadi ini udah beberapa, ya, ini jadi laptop tinggal sisa ini dan komputer tinggal sisa yang ini, ya. Ini komputer satu, ini sisa, ya, yang ini. Kita zoom, nah, ya, ini komputer satu tinggal di cek. Ini dia, ini ada SSD sama RAM, ini juga mau ditambah katanya sekalian. Yaudah, nggak apa-apa, ya. Ya, jadi itu dia untuk Anda yang ngeragu atau takut kalau laptopnya dibawa pulang sama tim IT Stabiliscom, nggak usah khawatir, ya, nggak apa-apa kok, ya, ini udah banyak kok, ya, yang banyak dibawa pulang. Yang penting udah jelas kerusakannya misalnya mati, udah nggak bisa dibenerin di tempat, yaudah mau nggak mau kita harus cek secara total apa sih kerusakannya, gitu ya. Jadi, untuk Anda yang masih takut, waduh, keterlaluan, deh, ya. Nah, mungkin di sini saya akan menunjukkan sekilas tentang Stabiliscom, kenapa harus menggunakan layanan Stabiliscom. Nah, ini bisa dilihat di sini, ya. Kenapa harus Stabiliscom, ya, bisa dilihat di sini. Kenapa harus Stabiliscom? Ya, kami di sini bisa servis panggilan atau di tempat, ya. Jadi, kami juga langsung bongkar di tempat, ya, bongkar laptopnya di tempat, jadi langsung ganti perangkat yang kami curigai, ini ada kerusakan di dalamnya, ya, jadi langsung aja ganti, selesai, gitu ya. Lalu, kami juga memiliki tim IT yang bersertifikasi internasional atau resmi. Jadi, tim IT Stabiliscom ini bukan tim IT yang baru lulus atau pengalamannya di bawah 3 tahun, gitu ya. Jadi, nggak, gitu ya. Jadi, kami memang profesional, gitu ya. Jadi, kalau memang sampai kami bilang laptopnya harus dibawa pulang, yaudah, jangan takut, ya. Karena memang prosesnya ribet kalau memang sampai dibawa pulang gini, tuh. Lihat, tuh. Ya, kan? Ya, udah, paham lah, ya, nih. Sampai dibongkar total, kayak gini, baut-bautnya, gitu. Ya, jelas banget, kok, ini, ya. Nggak ada yang diganti-gantiin, kok. Nggak ada yang dioplos-oplos, gitu. Nggak ada, tenang aja. Foto aja dulu kalau nggak percaya, gitu ya. Selesai, gitu ya. Data juga privacy di jamin aman, ya. Ada di sini, nggak akan kejadian kenapa-napa, ya. Kami juga sudah melayani proyek di rana pemerintah BUMN hingga perusahaan swasta, ya. IT pengalaman, ya, minimal 3 tahun. Proses cepat bisa kurang dari 3 menit. Ya, itu tadi misalnya ganti RAM, langsung copot di tempat, langsung ganti. Ya, selesai. Admin sangat fast response, ya. Jadi, admin kami ini bukan admin yang biasa. Jadi, adminnya benar-benar orang IT. Ngerti apa masalahnya. Dan kalau ditanya apa-apa, jawabnya bisa cepat, ya. Tapi, via WhatsApp aja, jangan via sosmed, ya. Ada kantor atau ada service center? Ya, tenang aja. Kontakt ada di sini. Ya. Lalu, ini dia. Stablish.com sudah dipercaya oleh OPPO. OPPO smartphone, ya. Merek HP. Ini brand perusahaan besar, loh. Ini OPPO. Lalu ada kementerian perindustrian. Kedutan besar Amerika Serikat. Ada juga. Kami juga pernah terlibat di dalam proyek ASEAN Games, ya. Oke, jadi kira-kira itu dia. Kenapa Anda harus menggunakan layanan service laptop dari Stablish.com, ya. Jadi, untuk Anda yang takut, ya. Kalau misalnya dijawab, bukan dijawab, misalnya dikasih solusi. Ini laptopnya harus dibawa, diambil, dibongkar total, gitu, ya. Ini harus dicek di lebih jauh, ya. Nah, nanti kami akan melakukan cek seperti ini. Dibongkar, dicopotin semuanya, dicek apa aja komponen yang rusak, ya. Pengecekannya juga bukan dengan mata aja kayak gini. Kami juga pakai mikroskop kayak gini, nih. Ya, jadi ini dicek, ya. Kayak gini, mikroskop, langsung ke komponennya. Ya. Ngerti lah, ya. Udah dijelasin gitu kalau masih takut juga diambil, gitu ya. Maksudnya dibawa pulang sama tim IT kami keterlaluan juga, sih, ya. Sekian dulu informasi dari saya. Ini vlog singkat. Jadi, untuk Anda yang mau service laptop, instalasi jaringan, CCTV, PABX, dan yang lainnya, server, jaringan, wifi, bisa langsung kontak ke Stablish.com, ya. Bye-bye. Semoga video ini bermanfaat sebagai solusi service laptop untuk Anda, ya. Oke, bye. Sampai jumpa.